Pemerintah Kabupaten Jember memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia karena berhasil menggelar gepiar angklung yang diikuti oleh ribuan peserta secara berpasang-pasangan. Terdapat 1.682 pasangan pelajar dan wali murid dari Sekolah Menengah Pertama Katolik Maria Fatimah mememmainkan musik angklung di Alun-Alun Jember. Represitatif Muri Jawa Timur Sri Widjawati menjelaskan bahwa pemberian penghargaan tersebut karena Pemkap Jember berhasil mengajak siswa dan orang tuanya memainkan angklung secara bersama. Sehingga Muri memberikan penghargaan kepada penyelenggara yakni Pemerintah Kabupaten Jember dan SMPK Maria Fatimah. Pertama 3.364 pasangan yang hari ini menunjukkan kepaweannya dalam bermain angklung. Jadi Muri sangat mengapresiasi kegiatan ini dan tentunya kami menganugerahkan pihak kehargaan Muri Rekor Dunia kepada Pemerintah Kabupaten Jember, kepada Bapak Bupati, juga kepada SMP Katolik Maria Fatimah Jember dan juga perkumpulan berkumpulan. Nilai yang terkandung dalamnya apa ini? Jadi permainan angklung kali ini beda dengan Rekor yang sudah-sudah ya. Kalau yang sudah-sudah adalah misalnya bermain angklung untuk motivasi karyawan, kemudian bermain angklung peserta terbanyak. Nah kali ini adalah merupakan pasangan, pasangan antara orang tua dan anak ya. Muri juga ikut dalam permainan angklung pada hari ini. Nah ini menunjukkan bahwa dengan bermain angklung bisa menumbuhkan rasa persatuan, rasa keharmonisan, ikatan hubungan antara orang tua dan anak. Menurutnya, Rekor Muri yang diperoleh Pemkap Jember, bukan karena jumlah pesertanya banyak. Tetapi kategori pasangan yang memainkan alat musik itu. Pasangan anak dan orang tua, terus guru yang ikut memainkan angklung pada hari ini. Ini menunjukkan dengan angklung dapat menciptakan persatuan dan keharmonisan antara anak dan orang tua. Menanggapi hal ini, Bupati Jember Hendi Siswanto memaparkan kegiatan ini, sengaja dibentuk untuk membangun hubungan emosional antara wali murid, siswa dan guru, agar bisa saling berkolaborasi. Karena sejak ada COVID-19, hubungan mereka kan agak makin jauh. Jadi hubungan emosional mereka cukup terbatasi. Dan alhamdulillah kegiatan ini memperoleh Rekor Muri pasangan orang tua dan anak memainkan angklung. Selain itu, lanjut Hendi, kegiatan tersebut juga bagian dari upaya melestarikan musik tradisional. Mengingat di Jember banyak sekali bambu, yang bisa digunakan untuk produksi angklung.